Presiden Jokowi Dodo meninjau progres pembangunan penangkal ROP di Tambak Lorok, Sumarang, Jawa Tengah. Proyek ini ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2024 mendatang. Tanggul penangkal ROP Tambak Lorok dibangun sepanjang 3,6 km dan menelan biaya Rp386 miliar. Presiden Jokowi menyatakan tanggul ini mampu menahan ROP selama 30 tahun ke depan. Proyek tanggul penangkal ROP Tambak Lorok menjadi pilot proyek untuk penanganan kawasan banjerob di daerah lain. Presiden menyebut jika efektivitas tanggul Tambak Lorok berdampak baik bagi kampung nelayan dan banjerob, maka akan dibangun di kawasan lain. Ini adalah proyek pengendalian ROP dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk tanggul ROP-nya ini 3,6 kg. Sepanjang 3,6 kg untuk pengendalian ROP yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan ROP yang terjadi.